Kali ini saya akan mengajarkan membuat skrip autotech dan sell seperti ini. Perhatikan video ini. Di sini terlihat, saat autotech di backspace inventory depot mail, sudah terisi item sesuai settingan kita. Maka charakter akan kembali untuk menjual item hasil tag. Setelah terjual, charakter akan kembali ke tempat hun, untuk mencari item lagi. Di sini saya akan membongkar rahasia skripting, yang dapat menjalankan karakter Anda sesuai keinginan Anda yang dapat perintahkan dengan skrip. Pertama Anda harus menentukan di mana titik awal karakter Anda untuk memulai skrip dijalankan. Buka menu skripting editor, untuk memulai mengetik skrip dari awal. Kita akan mulai titik start karakter dari sini. Klik kanan di menu skripting, pilih new line dan ketikan, SUB maka akan muncul pilihan sub, receiver, post, update. Pilih sub, receiver, post, update. Dan untuk melihat rincian fungsi skripnya, klik tombol tanda tanya. Skrip sub ini berfungsi mengirimkan respon, post X, post Y, post Z saat terdeteksi karakter Anda berjalan. Klik kanan di sub, pilih add script, untuk menambahkan fungsi dalam sub tersebut. Ketikan IF, dan klik enter, untuk auto sugesti mengisi teks. Ketik spasi dan ketikan CHECK post, untuk memunculkan auto sugesti teks, untuk mempermudah kita mengetik skrip. Pilih yang CHECK POS UPDATE X, Y, Z dalam kurum POS X, POS Y, POS Z dengan adanya IF CHECK POS UPDATE ini. Yang artinya mengecek, apakah posisi respon dari sub menunjukkan posisi X, Y, Z yang kita inginkan sama. Tambahkan teks sama dengan, dan ketikan posisi X, Y, Z yang ingin kita cekkan. Untuk mendapatkan X, Y, Z, posisi char berdiri sekarang, klik tombol icon bendera. Maka posisi X, Y, Z, akan otomatis terkopi, dan tinggal kita pastikan saja. Setelah selesai, Anda klik SAVE, maka Anda memiliki satu fungsi IF, yang dimana jika posisi karakter X, Y, Z, cocok dengan titik yang kita skripkan, maka akan mendapatkan respon skrip selanjutnya. Klik kanan di sini, dan pilih add skrip, untuk menambahkan fungsi yang diinginkan. Di sini saya ambil contoh untuk memanggil fungsi, skrip go, MSG box, dan ketikan pesan yang Anda inginkan untuk ditampilkan, saat respon IF terpenuhi. Awali dengan tanda petik di depan dan tanda petik di akhir, untuk mendefinisikan itu teks bukan skrip. Klik SAVE, maka skrip pertama Anda sudah terbuat. Untuk mengetesnya apakah berfungsi, maka Anda dapat klik APPLY, terlebih dahulu. Centang fungsi skripting, dan coba jalankan karakter Anda, sampai karakter Anda menginjak posisi yang Anda skriptingkan, maka akan muncul MSG box notif pesan seperti yang Anda inginkan. Langkah selanjutnya, setelah karakter menginjak titik poin yang kita inginkan, saat setelah muncul teks notif, dan sekarang kita buat auto YAMI untuk memilih map dan membuat titik jalan, yang kita inginkan. Klik kanan di sini, dan pilih add skrip, untuk menambahkan fungsi yang diinginkan. Ketik skrip GO, untuk memilih skrip menambahkan map, dan membuat jalur dari titik berdiri karakter, sampai titik akhir yang kita tentukan. Kita harus tahu posisi berdiri karakter kita, ada dalam kawasan map di mana. Dan kita dapat menggunakan map tersebut untuk auto membuat jalur baru, sampai titik akhir yang kita inginkan. Contoh, di sini kita menggunakan map, Aurea Test Map GPSDAT. Kita salin teks nama mapnya, diawali dan akhiri dengan tanda petik. Pisahkan dengan tanda koma, untuk menentukan titik akhir yang kita inginkan. Misalkan kita ingin dia masuk ke tangga, saat posisi dia sampai di atas tangga, maka titik akhir rute yang kita harus masukkan adalah titik point di atas tangga ini. Klik ikon bendera, untuk kapi titik point X, Y, Z dan pastekan dalam skrip titik akhir dalam map kita. Maka dimanapun posisi karakter kita berdiri, selama masih dalam kawasan map, karakter kita akan auto jalan menuju titik akhir yang kita tentukan. Sekarang kita tes skrip yang telah kita buat, centang fungsi skripting aktif, dan jalankan manual karakter Anda, untuk menginjak titik yang telah kita tentukan. Setelah muncul notif seperti ini, dan map dengan rute titik akhir yang telah kita setkan sudah terpilih, kita tinggal centang run walk saja, maka karakter akan berjalan menuju titik yang kita inginkan. Setelah karakter berjalan menuju titik yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah menambah skrip baru untuk perintah selanjutnya. Klik kanan di sini, dan pilih add skrip, untuk menambahkan fungsi yang diinginkan. Ketikan ELSE if, yang dimana skrip akan membaca if selanjutnya, jika respon if pertama tidak seperti fungsi yang kita inginkan. Kita buat if, jika karakter terdeteksi menginjak di atas tangga, maka kita dapat memanggil fungsi selanjutnya. Klik icon bendera, untuk copy posisi X, Y, Z, karakter kita berdiri sekarang. Dan pastekan di sini. Saat ini kita mendapatkan fungsi baru, saat terdeteksi karakter berdiri di atas tangga. Klik kanan add skrip, untuk menambahkan fungsi di dalamnya. Kita menggunakan fungsi if, untuk cek nama map rute yang sedang kita gunakan sekarang. Ketikan if, cek map data UC, dan gunakan huruf C dan sama dengan. Yang artinya, jika nama map rute yang sedang terpakai cocok dengan, nama yang kita ketikan. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik, untuk penulisan nama map. Untuk menghindari kesalahan pengetikan nama map, saya sarankan untuk copy, dan pastekan, langsung teks nama map yang Anda pakai sebelumnya. Gunakan n, untuk mengecek kecocokan nama map lainnya, semisalnya posisi point X, Y, Z. Klik ikon bendera, untuk copy posisi X, Y, Z, karakter kita berdiri sekarang. Gunakan C dan sama dengan, yang artinya walau ada teks lain, asalkan cocok dengan teks yang kita inginkan, maka retrun hasilnya true. Disinilah nama map yang akan kita cek dan cocokkan di dalam if tadi, untuk copy nama map bisa klik 2 kali nama mapnya. Untuk cek if nama map bisa kita gunakan teks hasil klik 2 kali copy, dan tanpa menggunakan N untuk 2 kali cek. Klik kanan di sini, dan pilih add script, untuk menambahkan fungsi yang diinginkan. Seperti yang kita ketahui, saat ini karakter Anda sedang berdiri di atas tangga. Dan script selanjutnya harus memerintahkan karakter untuk berjalan satu langkah ke bawah. Kita membutuhkan script go, untuk menjedakan posisi script, dan script go, untuk menjalankan car satu langkah ke bawah. Ketikan script go, slip, 610, yang artinya, script dijedah sejenak sebelum menjalankan script selanjutnya. Setelah terjedah setengah detik, kita perintahkan script agar dapat menjalankan karakter satu langkah ke arah bawah. Ketikan script go, send move to, pilih yang down, yang arti karakter akan berjalan satu langkah ke bawah. Klik save, maka sekarang Anda mendapatkan 2 baris if, script respon fungsi, saat karakter menginjak di posisi yang kita inginkan. Mari kita teskan kembali, script yang telah kita buat. Klik apply, dan centang fungsi scripting aktif, tes jalankan karakter ke titik awal yang telah kita buat sebelumnya. Notif ini menunjukkan, fungsi if, script titik pertama yang kita buat tadi, berhasil direspon. Dan menganti map rute baru menuju ke atas tangga. Saat kita centang run wall, maka karakter menuju ke titik yang kita tentukan. Setelah sampai di titik atas tangga tadi, script merespon if, kedua. Yang mengarahkan karakter akan satu langkah ke bawah, untuk memasuki tangga. Sampai sini saya anggap kalian telah mengerti dan memahami fungsi if, dan else if, untuk selanjutnya, kita tinggal tambahkan fungsi else if, lagi. Kenapa kita tidak menggunakan if, saja, kenapa harus menggunakan else if, karena fungsi else if, adalah, fungsi yang diarahkan untuk memanggil satu respon if, dari semua if, yang ada. Saat salah satu if, terpanggil, maka semua if, yang ada akan diabaikan. Dan untuk mencegah agar tidak akan terjadi multifungsi dalam if yang berbeda. Sekarang kita tambahkan else if, untuk mengecek posisi x, y, z, saat posisi charter deteksi berdiri di samping tangga dalam sini. Klik icon bendera, untuk copy posisi x, y, z, karakter kita berdiri sekarang. Dan pastekan di sini. Maka sekarang jadi fungsi else if, ketiga, saat terdeteksi karakter berdiri di dalam samping tangga. Untuk mempermudah pengetikan dengan skrip teks yang sama, kita dapat menggunakan klik kanan, dan pilih copy, dan klik paste, untuk skrip yang sudah ada. Agar tidak sulit untuk mengetik ulang. Setelah itu kita tinggal klik kanan, dan klik remove, untuk menghapus skrip yang tidak kita inginkan. Yang kita butuhkan skrip if, cek nama mapnya. Jika nama map cocok dengan skrip kita, seperti ini. Maka respon fungsi if, akan memanggil fungsi selanjutnya. Klik kanan di sini, dan pilih add skrip, untuk menambahkan fungsi yang diinginkan. Setelah karakter dalam tangga seperti ini, saatnya kita menggunakan skrip untuk mengganti mapnya menjadi map rute hun yang kita inginkan. Ketikan skrip go, ceng map gps data, yang dimana artinya, skrip untuk memanulot map gps, yang tersimpan di folder save map gps. Anda juga dapat menggunakan subfolder yang ada dalam folder save map gps, dengan pemisahan nama subfolder dengan garis miring. Ketikan nama map dengan diawali dan diakhiri tanda petik. Saya sarankan mengkapi, nama teks map yang sudah ada, agar tidak salah dalam penulisan, dan tinggal dipastikan saja ke skrip. Ketikan tanda petik buka dan petik tutup di dalam kurung, untuk mengisi nama teks map. Dan pastekan di sini. Klik save, dan sekarang skrip Anda sudah jadi. Saat car perdeteksi posisi X, Y, Z, dalam tangga, dan posisi map nama yang di-load sesuai dengan yang di dalam check-it nama map, maka akan panggil fungsi, load map, hun, bakaurea. Untuk posisi samping tangga seperti ini, karakter akan menginjaknya dua kali, yaitu saat pertama masuk tangga ke bawah, dan saat ingin keluar tangga ke atas. Saat karakter selesai memumut item, karakter akan keluar tangga untuk di-jualkan itemnya. Untuk menghindari skrip bentrok dengan skrip masuk tangga, cara membuat if, nya adalah dengan else if seperti ini. Memanggil fungsi berjalan ke kiri selangkah, saat terdeteksi else if, map yang sedang digunakan, adalah map hun, bakaurea. Bukan map pertama kali yang turun dari tangga. Setelah keluar dari tangga, maka fungsi else if selanjutnya adalah, memanggil skrip untuk menghanti map menuju toko penjualan. Karakter akan berjalan sampai titik poin toko yang kita inginkan, sebelum menghanti map selanjutnya. Setelah karakter sampai depan toko, skrip else if, selanjutnya adalah, menghanti map menuju atas tangga kembali, dan sebelum karakter mulai berjalan kembali, disini kita set agar karakter menjual item yang telah dipumut tadi dengan skrip jual. Kita dapat memindahkan ke atas atau ke bawah, untuk menjalankan skrip yang mana duluan, antara menghanti map atau jualan terlebih dahulu. Setelah item yang kita pilih terjual, maka map telah kita set akan menjalankan karakter kembali menuju atas tangga. Setelah karakter menginjak atas tangga, maka skrip akan merespon else if, yang kita buat sebelumnya, untuk menjalankan satu langkah ke bawah tangga dan lanjutkan pun. Disini kita tambahkan rangkaian sub untuk jualannya, yang dapat dipanggil dengan satu skrip, dan terdapat banyak skrip di dalamnya. Klik kanan di mana saja, pilih new line. Ketikan sub, dan garis bawah, dan nama bebas anda buatkan ketikan sendiri. Disini saya contohkan sub dengan nama. Sell item list. Klik save, dan jadi sub. Sell item list, untuk memanggilnya, dengan go to sub, dan panggil nama subnya. Dalam sub sell item list, kita tambahkan beberapa fungsi, salah satunya fungsi set item kode yang kita ingin jual, dan skrip if, cek item yang ingin kita jual ada dalam list apa tidak. Jika true, maka lanjutkan dalam if, untuk baik tidak fungsi masuk dalam toko dan jualan. Untuk mengetahui kode item, kita klik dua kali item icon, dan akan muncul notif kode dan nama item, untuk dapat copy kode, dan dipastekan. Setelah set kode item yang ingin dijual, gunakan skrip slip 1 detik, sebelum melanjutkan ke skrip selanjutnya, untuk mencegah terlalu cepat melakukan proses penjualan, yang dapat mengakibatkan kerja CPU terlalu berat. Saat karakter sudah di depan toko, gunakan skrip if untuk cek, bug space, inventory, the potmail, jika terdapat kode item yang kita inginkan jual, maka lakukan slip 1 detik, sebelum menjalankan skrip masuk ke dalam toko, untuk menjual semua item kode yang cocok. Setelah selesai menjual, karakter akan kembali menjalankan map selanjutnya menuju tangga. Dengan begini, skrip akan terus mengulang dan tidak akan berakhir. Menuju atas tangga, masuk tangga dan hun mencari item. Kembali keluar tangga, ke toko jual item. Kembali menuju tangga atas, terus mengulang, sampai karakter Anda ter-offkan, atau Anda menghentikan auto-yaminya. Fungsi untuk membuat karakter keluar tangga, saat item yang di-tag penuh ada di sini. Suprechaver, saat terdeteksi bug space karakter tersimpan item, dan menggunakan if, jika map yang digunakan adalah map hun. Di dalamnya, kita beri fungsi if, lagi, untuk men-check bug space, inventory, the pot mail, seperti ini. fungsi untuk cek, bug space, inventory, the pot mail, ini berfungsi return true atau full, apabila, settingan auto-tag yang kita setting centang auto-tag, terisi item semua, sesuai centangan yang kita inginkan. Walaupun tag item kita di, bug space, inventory, the pot mail, tidak full semua, karena yang didetek tag item full terisi yang kita centang saja. Maka akan masuk if, untuk memanggil skrip fungsi mengganti map untuk keluar tangga. Saat skrip terdeteksi, item tag full terisi sesuai centangan, yang seperti kita inginkan. Saat sampai tangga, receiver memanggil fungsi if, X, Y, Z, ada depan posisi tangga, dan masuk ke dalam else if kedua, mendeteksi nama map yang sedang dipakai memanggil map keluar tangga, maka menggunakan fungsi satu langkah ke kiri untuk keluar tangga. Saat keluar tangga, dan selesai ke toko untuk menjual item, karakter akan kembali ke atas tangga, untuk kembali ke dalam tempat hun. Perhatikan di sini, saya meletakkan if, untuk mendeteksi centangan autotek, jika centangan autotek terlepas, maka akan masuk ke if, untuk mencentang kembali autotek. Yang perlu diketahui, saat autotek pul terisi semua centangan dengan item, maka fungsi autotek akan terlepas centangnya sendiri, dan harus kita centang ulang manual, saat kita selesai mengosongkan item di slot yang kita centang, untuk itu di sini saya memasukkan skrip, untuk memanggil fungsi centang autotek saat if, terdeteksi autotek terlepas centang. Sekarang kita akan mencoba skrip yang telah kita buat sebelumnya, apakah fungsi berjalan sesuai keinginan kita apa tidak. Centang fungsi skripting, dan jalankan secara manual karakter ke titik start yang telah kita buat. Setelah muncul notifase seperti ini, maka skrip kita sudah merespon, dan siap kita centang run walk sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!